Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama saya Radin Abel Syafi'i Oke, saya akan memberikan beberapa tutorial lagi Mengenai pembelajaran hipnotis atau hipnosis Oke, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai Tentang teori pikiran manusia Sekarang saya akan menelaskan kepada sahabat-sahabat semua Bahwasannya kita akan membahas tentang masalah Fakta dan mitos mengenai ilmu hipnotis Oke, jadi kebanyakan orang sampai saat ini Masih memandang sebelah tentang namanya hipnotis Banyak orang yang mengatakan bahwasannya hipnotis itu tertidur kulas Dan sebagainya tidak sadar, tertidur kulas, pingsan dan sebagainya Itu menurut pandangan mereka, bisa dikatakan mitos Namun faktanya hipnotis itu adalah kondisi relax Kondisi yang sangat tenang sekali Di mana dia masih bisa mengontrol dirinya sendiri Dia masih bisa mengontrol, masih bisa mendengar kanan kirinya Jadi dia masih bisa mendengar kanan kirinya Masih bisa mendengar lingkungan sekitarnya Seperti hanya ketika kita mau menjelang tidur Kita masih bisa merespon berbagai aktivitas lingkungan di sekitar kita Jadi faktanya seperti itu Yang ketiga, yang kedua Banyak orang yang mengatakan bahwasannya orang yang dihipnotis adalah orang yang bodoh Orang yang tidak punya IQ dan sebagainya Itu sangat salah sekali Karena sesungguhnya ilmu hipnotis itu berdasarkan tingkat kecerdasan seseorang Semakin orang itu cerdas, semakin orang itu punya intelektual yang bagus Maka dia akan semakin mudah dihipnotis Karena apa? Kita bermain tentang konsentrasi Ketika orang bodoh kita hipnotis Dia akan sulit konsentrasi sehingga hipnotis pun akan tidak masuk pada pikirannya Jadi hipnotis itu berlaku bagi orang-orang yang paham Yang punya imajinasi yang tinggi Dia yang cerdas, suka berimajinasi dan sebagainya Itu faktanya Kemudian fakta yang ketiga Banyak sekali orang yang mengatakan bahwasannya hipnotis itu menggunakan jin atau makhluk halus Itu salah sekali Sangat salah Padahal pada hakikatnya hipnotis adalah ilmu-ilmiah Sudah dibuktikan di berbagai institusi dimanapun salah satunya di Amerika Dan sudah masuk pada bidang medis yang ada di Indonesia maupun di Amerika Jadi hipnotis digunakan untuk bidang kesehatan Untuk bidang motivasi dan sebagainya Jadi hipnotis tidak sedikitpun menggunakan jin, makhluk halus dan sebagainya Itu yang perlu diketahui Hipnotis murni ilmu-ilmiah Ingat, hipnotis itu murni ilmu-ilmiah Karena apa? Hipnotis itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita Contoh misalkan kita dalam sehari-hari kita fokus terhadap sesuatu Contoh misalkan ketika kita punya cicit, punya handphone Kita disitu SMS atau BBM dan sebagainya dan terfokus pada handphone tersebut Sehingga ketika ada orang lain yang memanggil kita Karena kita sudah terfokus pada handphone ini tadi Kita tidak mendengarkan orang yang memanggil kita Tidak terfokus ke situ Karena kita sudah terhipnotis oleh handphone Kita fokus pada handphone Itu salah satu contoh Kemudian Mitos yang lain banyak orang yang mengatakan bahwa Sanya hipnotis itu menggunakan mantra-mantra Ritual-ritual khusus Puasa dan sebagainya Itu sangat salah sekali Sangat salah Ya Hipnotis itu ilmiah Padahal ketika orang mempelajari hipnotis Tidak menggunakan sedikitpun yang namanya mantra, puasa dan sebagainya Hipnotis bisa dipelajari oleh siapapun Dari kalangan manapun Oke Itu hipnotis Bisa dibuktikan sendiri Kita no mantra, no ritual, no puasa dan sebagainya Kita murni ilmu-ilmiah bisa dipelajari oleh siapa saja Kemudian Ada lagi orang yang mengatakan bahwa Sanya hipnotis itu Ilmu hitam yang digunakan untuk kejahatan kepada orang-orang Itu sangat salah sekali Itu sangat salah sekali Pada dasarnya hipnotis tidak bisa digunakan untuk kejahatan Kenapa? Hipnotis itu terjadi atas dasar kesepakatan Antara sang penghipnotis dengan kliennya Dengan orang yang mau diajak hipnotis Bila itu tidak terjadi kesepakatan Maka hipnotis tidak berlaku dan tidak bakal bisa terjadi Contoh misalkan ketika kita mau pergi ke dokter Oke Kita mau pergi ke dokter Dan disitu ketika dokter menawari apakah Anda mau disuntik atau tidak Ketika pasiennya menolak untuk tidak disuntik Maka suntikan pun tidak bakal terjadi Sama seperti halnya hipnotis Oke Mungkin sedikit ini saja Beberapa tutorial mengenai fakta dan mitos hipnotis Mau belajar lebih lanjutnya Memperdalam lagi selanjutnya Bisa hubungi saya Di www.islamikhipnoterapi.com Oke terima kasih dari saya Radina B. Syafi'i Thank you very much Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you very much